Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya semuanya. Salam sejahtera bapak sekalian, senang banget bisa menyapa pemirsa sekalian. Nah, hari ini peser jalan dan tergerak sebetulnya juga mampir. Sekarang kita ada di halaman parkir rumah sakit. Peser tergerak mau datang ke sini dan sambil kita jalan, ikuti apa yang bisa kita jadi berkat di tempat ini. Dan tadi sebelum kita cek video ini, ada bertemu satu orang bapak polisi. Dan pake cerita, ada mau besuk ibu nda terkasih. Iya, halo pak. Halo. Jadi, gimana? Siapa yang disini? Orang tua saya, ibu saya. Ibu... Kandung? Ibu... Mama ya? Iya, mama. Iya, iya, iya. Kita bisa ke atas. Tapi saya begini, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, jadi saya mau disclaimer dulu kepada pemirsa sekalian. Video-video yang viral, ada netizen kasih masukkan. Peser kenapa kurang sopan, tenang pendek. Ini tidak janjian, betul pak? Kami tidak janjian, kami nggak on schedule. Betul-betul dipertemukan secara spontan, di tas. Begitu juga kemarin video yang peser lagi di bank, atau kalian sama Kapolres, atau sama-sama pejabat-pejabat, itu betul-betul di jalan ya. Ketemu dan berkesempatan melayani. Jadi, saya begini. Ini pun saya izin dulu. Kalau misalnya, menyapa ibu unda terkasih di restu ibu ini, boleh apa enggak? Bapaknya, boleh kan? Jadi, ini memang dari pagi kami jalan, ya, memberkati orang-orang di jalan. Jadi, ini belum kembali, sudah siang ini. Jadi, tidak disengaja. Dan juga, bukan berarti peser nggak menghargai, seperti bank kemari, atau kantor petinggi, atau apa. Enggak, memang sih lagi posisi, tadi lagi jalan dari pagi. Tapi bapaknya, membolehkan, nggak bersedia. Jadi, minta maaf ya, kalau dihadapan pemirsa, mungkin penampilan ini agak seronok, mungkin agak kurang rapi, tapi mohon maaf lah, kira-kira ya beginilah apa adanya. ya sudah, boleh-boleh bisa mengerti. Jok, kita setengah. Jok, kita setengah. Kau siap melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap melayanimu, kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia, sampai akhir hidupku. ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, kau putus, ku siap melayanimu, kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia, sampai akhir hidupku. sebab hanya padamu Tuhan, Allah yang ku layan, dengan sekenap kehidupanku, apapun keadaanku, hanya kau Tuhan. ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, kau putus, ku siap melayanimu, kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia, sampai akhir hidupku. tetap ku setia, sampai akhir hidupku. tetap ku setia, sampai akhir hidupku. dengan caranya, di waktu yang tempat, ku kan melihat, dia carikan semua. Yesus menjawab, Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya, di waktu yang tempat, ku kan melihat, dia carikan semua. dengan caranya, di waktu yang tempat, ku kan melihat, dia carikan semua. dengan caranya, di waktu yang tempat, menjemputku. Mama itu, ketika melayani itu, gimana ya, karena saya punya pengalaman sendiri, waktu Mama saya, Tuhan, panggil pulang ke surga, itu saya, nggak bersama-sama. Jadi, Jadi ketika saya punya kesempatan, ada bapak sebagai anak dan ibu ini meminta tolong gitu ya. Itu gimana ya? Muatannya itu berbeda karena waktu mama saya meninggal, saya enggak sama-sama mama saya gitu. Jadi inilah sebuah kehormatan banget, bisa-bisa berkunjung ke sini dan melayani ibunya terkasih. Kira-kira video ini jadi berkat buat semua pemirsa sekalian bahwa ketika ibumu sedang sakit, jangan abaikan, jangan tinggalkan dia seorang diri, tapi doakan, kuatkan, temani. Karena waktu masa kecil, sesibu-sibunya ibu ngurus banyak anak, masak, dia tetap merawat dengan cinta. Dan ketika kita udah dewasa, mama lagi istirahat di rumah sakit atau lagi lemah tubuh, merawatlah ibu datuk terkasih karena ibu kita cuma satu ya, sayangi dia dan cinta elah dia. Jadi Pak, siapa namanya? Pak, siapa namanya? Pak, siapa namanya? Pak, siapa namanya? Ini adik saya, adik. Siapa namanya? Mary. Mary dan Pak Satina, sayang mama. Dengan caranya, di waktu yang terbaik, ku kan melihat, dia jadikan semua. Dengan caranya, di waktu yang terbaik, ku kan melihat, dia jadikan semua. Dengan caranya, di waktu yang terbaik, ku kan melihat, dia jadikan semua. Setelah di doakan, setelah di doakan, sudah mulai baikan untuk ibu saya. Karena yang biasa kita dengar, kalau vertigo itu, jalan pun susah. Iya kan? Tapi, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memulihkan. Sang penyembuh. Terima kasih, Pak Ferdina. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang terbaik, ku kan melihat, dia jadikan semua. Terima kasih, Pak Ferdina.